Assalamualaikum semuanya Aku bakalan buat resep dari cincau yang aku buat Jadi resep pertama yang aku bakalan buat itu Puding Cappuccino Cincau Karena sekarang ini kan cuaca lagi Gak menentu gitu loh teman-teman Soalnya kan sekarang Desember seharusnya kan hujan Tapi buktinya super panas banget Jadi kita bakalan buat yang Dingin-dingin dan seger-seger Yang bisa disimpen di kulkas Jadi yang pertama ini cincau yang aku buat tadi Aku ambil sebagian Jadi yang sebagiannya aku serut Pakai serutan keju ya teman-teman ya Kita serut seperti ini aja Ini tuh super gampang banget Tapi kalau kalian pengen ribet ya dipotong-potong manual Cuman saran dari aku ya Serut-serut seperti ini aja ya teman-teman ya Emang potongannya agak kecil-kecil Tapi menurut aku ini lebih simple Daripada dipotong-potong Coba komen dong teman-teman di tempat kalian Sekarang ini lagi musim apa Dan kalau kalian punya ide-ide bisnis Atau ide-ide kreatif Di next video aku harus buat apa Sok langsung aja komen di bawah Insya Allah kalau aku bisa Aku bakalan buatin buat kalian Soalnya aku butuh banget Referensi dari kalian Dan aku juga udah lama banget Nggak dengerin saran kalian Jadi sok langsung aja komen di bawah ya teman-teman ya Aku nggak mau buat cuma satu topping aja Tadi kan udah aku serut-serut ya teman-teman ya Kayak cincau pada umumnya Ini aku bakalan potong-potong kotak-kotak Kayak cincau yang biasa dipake buat es buah Jadi dipotong-potong kotak aja seperti ini Kalau serutan tadi kan Emang kalau kita beli cappuccino cincau Serutannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya Cuman aku pengen lebih Ada cincau yang gede-gede gitu loh ukurannya Kalau bisa saran dari aku Ini toppingnya agak banyak Biar dia tuh sampai ke bawah gitu loh teman-teman Cincaunya biar cantik Soalnya toppingnya aku tuh keliatannya banyak Tapi enggak ya teman-teman ya Lanjut kita buat pudingnya Untuk pudingnya tuh simple banget Disini aku ada Indo Coffee Cappuccino Bisa pake merek lain ya teman-teman ya Lebih Kalian lebih suka cappuccino yang mana Itu bisa langsung dipake Karena aku punyanya ini Jadi aku pake aja satu bungkus Lanjut disini aku ada puding Rasa vanilla cream kayak gini Sebenernya pake pudingnya baja Enggak apa-apa ya teman-teman ya Cuman aku nyari hematnya teman-teman Ini kan udah ada gulanya gitu Aku pake satu bungkus Jadi enggak harus pake ini ya teman-teman ya Dan sesuai takarannya Aku pake 500ml Ini no endorse Tapi aku ambil puding ini tuh Karena emang udah ada gulanya Sekarang kan apa-apa lagi mahal ya teman-teman ya Kita nyari yang instant-instant aja Dan pastinya enak Jadi langsung aja kita masak Jadi kalo kedua bahan itu udah masuk Ketiga bahan dia masuk takut termasuk air Kita langsung aja masak seperti biasa Pake api yang terserah kalian Kalian mau kecil sedang besar juga boleh Kita masak sambil diaduk terus aja Sampai dia tuh mendidih Dan dipastiin lagi Dia enggak ada gerindilan ya teman-teman ya Biar hasilnya tuh bener-bener super mulus Diaduk terus aja kayak gini Kalo menurut kalian udah mendidih Kalian bisa langsung aja matiin kompornya Kita langsung aja siap cetak Karena cetakan aku dari besi Jadi ini kita langsung aja tuang Jadi jangan takut kalo masih panas dimasukin Soalnya kan ini besi ya teman-teman Yang enggak mungkin leleh Biasanya kalo cetakannya plastik Aku tunggu sebentar biar plastiknya enggak leleh Tapi karena ini Ya kalian bisa lihat sendiri Ini tuh besi Jadi yaudahlah ya Ini karena Cincau yang aku seru tadi Ngegumpal-gumpal Jadi kayak banyak gumpalannya gitu Aku Ini ya teman-teman ya Aku kacau-kacau Pake garbu kayak gini Sebenernya enggak apa-apa sih Cuman ya kayak ngeganggu mata aja Ngegumpal di bawah Jadi aku bakalan aduk-aduk Dan kalian bisa lihat ya teman-teman ya Sebenernya tadi tuh keliatannya Topping yang aku pakai tuh banyak Tapi ini tuh buktinya Toppingnya tuh enggak sampai bawah gitu loh teman-teman Kita langsung aja diemin Sampai dia tuh bener-bener beku Dipastiin lagi bener-bener beku ya teman-teman ya Soalnya aku beberapa kali Keliatannya atasnya beku Ternyata bawahnya ambiar gitu Dan ini setelah aku diemin beberapa jam Dan udah aku masukin ke kulkas juga Nyari safety ya Jadi nyari amannya aja Aku enggak mau kayak kemarin Keliatannya aja beku Ternyata pas aku tuang Ambil kemana-mana teman-teman Gara-gara aku enggak masukin ke kulkas Dan biasa badan gitu orangnya Dan ini dia hasilnya Ini aku balikin dulu tuh Kalian bisa lihat Toppingnya kurang banyak kayak teman-teman ya Jadi enggak sampai ujung Tapi ini tuh bener-bener kayak Glowing banget Bening gitu Aku enggak tahu sih Apa fungsi glowing dari puding Atau berpengaruh dirasa Tapi serius Ini tuh lembut banget Ya puding itu kan terkenal kayak lebih lembut dari nutrijel gitu loh teman-teman Ini tuh kayak goyang-goyang gitu Cantik banget dan super enak Kita tanpa berlama-lama Langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini sih seger ya teman-teman ya Soalnya keluar Baru keluar banget dari kulkas Jadi ya enak Seperti yang aku omongin Cincangnya aja enak Apalagi dibuat puding seperti ini Super enak Double enaknya Jadi buat kalian penasaran Soalnya langsung aja dicobain dirumah Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah menonton sampai habis Thank you, thank you, thank you Bye-bye 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 Terima kasih.